What's up geng, balik lagi di channel AYATV Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan alur cerita anime yang berjudul 100 Part yang terakhir Yang rilis pada tahun 2016 dengan genre Action School Mecaharem Roman Skyfy Termiliki rating 6,33 di mal Pada part sebelumnya, menceritakan Hayato yang menjadi pengalaman Mengawal seorang idol, dimana dia juga kembali melawan Savage yang ada di Bulai Sewel lagi Dan buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa klik linknya di deskripsi agar kalian tahu alur cerita anime kali ini Dan pada part kali ini, menceritakan tentang Misteri Lisa yang merupakan Adi Claire Selain itu, mereka pun bertemu dengan para Hunter dan akhirnya mereka pun bertarung Namun di tengah pertarungan mereka, tiba-tiba muncul se-effect yang membuat mereka harus bekerja sama Setelah kejadian itu, Little Garden mengadakan sebuah pesta Namun tak disangka, Vitaly berhasil menyusup ke Little Garden Yang akhirnya kekacauan pun terjadi Di sini, apakah Hayato dan teman-temannya bisa mengalahkan musuhnya Atau mereka yang bakal di kalahkan oleh musuhnya Daripada kita semakin penasaran dengan alur cerita animenya Kita puterin dulu skoyin tronya Cerita dilanjutkan ketika Claudia bergabung dengan Hayato dalam misi Emilia, Claire, dan Erika dalam pembersihan area pegunungan dari Shevich Menjelang malam tiba, Hayato, Claire, dan Claudia ditugaskan untuk melakukan patroil malam setelah giliran Emilia dan Erika Claudia menipu Hayato dan Claire untuk berkencan di tegak danau untuk membuat Emilia jemburu Namun Emilia meragukan kata-kata Claudia Hayato dan Claire bertemu dan mengalahkan Shevich Dan ketika tiba di sebuah danau di mana Claire mandi dan mengungkapkan kepadanya bahwa ibunya bernama Linis Harvey Memodifikasi kelahiran Lizard dengan menyutikan cairan Savage untuk membuatnya menjadi varian Hayato kemudian menerima panggilan darurat dari pasukan tentang Hunter yang menyerang mereka Fritz berhasil mengirimkan sinyal untuk meminta bala bantuan Saat semua anggota regunya dirobohkan dan Hunter mereka diambil oleh Hunter yang berasal dari Green Canyon Claire pun akhirnya tiba tepat waktu untuk menyelamatkan pasukan Fritz Namun saat itu hujan melanda Disilain salah satu Hunter yang bernama Crovan berhasil mengalahkan Claire saat hujan mulai turun Dikarenakan Hunternya terganggu karena hujan Kemudian Hayato, Emilia, Erika, dan Claudia tiba tepat waktu sebelum Crovan membunuh Claire Disini Emilia berhasil menjatuhkan pemburu lain bernama Nagri dan Nesat Saat Hayato melawan Crovan Selama pertarungan mereka Hayato menyaksikan kenangan menyakitkan dari Crovan ketika mereka berada di camp bekerja anak Sampai mereka melarikan diri dan akhirnya diselamatkan oleh Vitaly Pertarungan mereka terganggu oleh kemunculan Savage di penaga dari danau secara tiba-tiba Crovan menawarkan kenjatan senjata namun dengan imbalan jika dia mengalahkan Savage Maka dia akan mengambil intinya Namun ia tetap tidak dapat mengalahkan Savage tersebut meski mengerahkan seluruh kekuatan varian miliknya Mendapatkan situasi genting, Claire mencoba bernegosiasi dengan para Hunter untuk bekerjasama dalam mengalahkan Savage tersebut Dan meminta Hunter untuk tidak matikan penyatap sinyal komunikasi mereka Hunter tersebut menyetujuinya dan Claire pun mengkomando seluruh Slayer untuk melakukan serangan jarak jauh serentak namun tetap gagal Kemudian Charlotte pun menghubungi Claire dan menyarankan untuk menggunakan kekuatan varian milik Hayato Namun Hayato harus menyeluruhkan virus variannya melalui ciuman untuk meningkatkan serangan Claire Claire pun mengikuti sarannya dan merintahkan para Slayer untuk mengulang serangan jarak jauh mereka Benar saja, serangan kali ini berhasil menghancurkan perisai pertahanan Savage Hayato memberikan pukulan terakhir untuk mengalahkan Savage dan setelahnya ia pun jatuh ke danau Emilia kemudian menyelamatkannya setelah dia terjebur ke danau Saat para pembunuh lainnya kembali ke Litter Garden Claire Tenerika membicarakan perintah Judar untuk membawa ketiga Hunter bersama mereka Hayato tidak kesatarkan diri dan saat itu ditemani oleh Emilia di sampingnya Saat ketika Emilia hendak mencium Hayato Tak disangka Karen dan Sakura datang berkunjung menjenguk Hayato Dan seketika itu pula Hayato pun tersadar Sin pun berpindah ke Vitaly yang menguji Savage percobaannya melawan Slayer yang bernama Ali Harlet dan Wendy Velvet Hingga berakhir dengan kekalahan para Slayer Kembali di Little Garden Di sini Claire mempersiapkan Garden Festa Dan melaburkan Little Garden karena Garden Festa yang terbuka untuk umum Sebagai persiapannya, banyak alat pembersih disebarkan ke penjuru Little Garden Selain itu ketiga Hunter yang diamankan tetap diam dan tidak memberikan kesaksian maupun informasi yang penting Saat festival, Sakura akan menampilkan pertunjukan spesial Di selain Hayato dan teman-temannya menyambut pasukan yang datang untuk membantu saat festival seperti Claudia dan Wendy Kemudian Hayato pun hendak mengunjungi Karen dan mendapati Sakura serta membutuhinya Dan berakhir di kamar Karen Ketika Hayato masuk, ia mendapati Karen, Sakura, dan Charlotte Dan terkejut mengetahui bahwa Karen akan ikut bernyanyi dengan Sakura Pada hari pembukaan, Meme menyiapkan makanan untuk para Hunter Sementara Hayato dan Emilia mengunjungi Matt Cafe tempat Latia dan Erika Mereka pun berhasil mengerjai Hayato dengan mendadani Emilia seperti Matt untuk menggodanya Setelah itu, Hayato mengunjungi Karen sebelum penampilannya Dan Juter juga datang untuk mengucapkan semoga adiknya dan Sakura beruntung di konser mereka Hayato kemudian menyaksikan penampilan Sakura dan Emilia Di isi lain, Vitaly tiba-tiba datang dan berhasil menyusup ke Garden Festa Dengan bantuan Wendy yang dikendalikan pikirannya Kembali ke konser, Hayato dan Emilia menyaksikan debut Karen dengan hendak miliknya yang disebut di Venkat Dan melihatnya bernyanyi Vitaly menerahkan lagu Karen di suatu tempat dan menjatuhkan rokoknya sebelum menghilang Kemudian robot mempersiak otomatif mengambilnya dan memberikannya sebuah peringatan merah Selama pertunjukan Karen dan Sakura Claire diberitahu bahwa Wendy ditemukan tak sadarkan diri Dan kehilangan ingatannya serta bergumam tentang Savage tanpa inti Di isi lain, Latia dan Erika menemukan lebah yang meledak ketika mereka mencoba menangkapnya Erika kemudian melaporkan beberapa ledakan yang disebabkan oleh lebah yang ternyata merupakan transformasi dari robot pembersi Di sini, Claire memerintahkan penundaan festival dan evakuasi di antara pengunjung Sementara itu, salah satu lebah berhasil menyapot aset jaringan pertahanan udara kapal Sehingga pesawat musuh dapat mendarat di Little Garden Cloudy dan timnya menghadapi Savage tanpa inti yang dinamakan sebagai replikan Beberapa pesawat musuh mencoba menembus pertahanan Little Garden Hayat tetan Emilia tiba di markas dan diberitahu tentang situasinya Kemudian mereka mengajukan diri untuk menghadapi replikan yang hendak menerobos masuk Erika dan Latia terus menghancurkan lebah Sementara Little Garden Fritz membantu Claudia dan timnya mengalahkan replikan Ditek Di sisi lain, Vitaly mendatangi tiga hunter dan menitahkan mereka untuk membantunya Tetapi Crovan menolak rencananya karena dapat menyakiti orang Vitaly memaksanya dan mencuci otak mereka sebagai gantinya Mei Mei yang datang terlambat kemudian melawan Vitaly Tetapi dia tertembak saat dia menyaksikan para hunter meninggalkannya bersama Vitaly Kemudian Judar menghubungi Claire dan memberitahu dia bahwa dia yang akan menangani Vitaly Yang sedang menuju sektor 11 tempat Lisa bersemayam Sementara itu, Mei Mei menyusul Vitaly dan berhasil menghancurkan perangkat yang mengendalikan para hunter Sehingga membahaskan mereka dari kendali Vitaly Vitaly pun meninggalkan mereka dan akhirnya tiba di lokasi Lisa Di mana dia diadang oleh Judar Dia mengungkapkan rencananya untuk membalas dendam padanya Karena telah memanfaatkan dirinya yang jatuh cinta pada Judar Sementara itu, replikan menghasilkan gelombang suara yang melembuhkan para Slayer Vitaly mulai menembak Lisa Tetapi gagal karena Lisa bangkit akibat suara nyanyian Sakura Judar kemudian membunuhnya Lisa pun muncul di depan Sakura dan Karen Dan memberitahu bahwa lagu mereka dapat membantu para Slayer Selain itu, Lisa juga menyembuhkan Karen Sehingga dia bisa berdiri lagi Kemudian Sakura dan Karen mulai bernyanyi untuk membantu Slayer mendapatkan kembali kekuatan mereka Hayato menghancurkan replikan yang tersisa Namun ketika dirasa sudah hancur Hayato malah pingsan Dan tak disangka, replikan tersebut malah bangkit lagi Para hunter pun datang untuk mengalahkan Tetapi Krovan berjuang untuk menghancurkannya dan terluka Menyebabkan Nesat menggunakan kemampuannya untuk mereplikasi replikan Namun kekuatannya mulai menjadi tidak stabil Dan dapat mengakibatkan ledakan besar Sementara itu, Lisa muncul di depan Hayato Dan meminjamkan kekuatannya untuk menyelamatkan Little Garden Setelah itu, Hayato sadar dan kemudian minta Claire untuk memberinya waktu Untuk menyelamatkan Nesat sebelum dia mulai menghancurkannya Setelah pertempuran sengit mereka dan saling jual beli serangan Hayato pun akhirnya menyelamatkan Nesat Disilain, Claire yang menyaksikannya merasakan kehadiran Lisa Dan langsung memeluknya Dan mengucapkan terima kasih pada Claire yang telah melindungi Little Garden Malamnya, Hayato dan Amelia berbagi ciuman Dan seketika teman-temannya muncul untuk menyaksikan hal tersebut Disini, Claudia marah dan mukul Hayato Serta memanggil Emil dengan sebutan Amelia Amelia kemudian memutuskan untuk mengungkapkan identitas aslinya Sebagai seorang gadis dan seorang putri Mereka pun akhirnya terkejut atas identitas asli Amelia Terutama oleh status kerajaannya Claire yang cemburu pada keduanya Akhirnya menembakkan senjata andretnya pada Amelia dan Hayato Yang akhirnya anime ini pun berakhir Bagaimana nih pendapat kalian tentang anime ini? Buat kalian yang kurang paham bisa tonton langsung animenya Karena bagian Fightfulnya epic banget untuk ditonton Untuk alurnya sih mudah dibahami ya Apalagi anime overpower Biasanya alurnya itu sama-sama aja Dan sangat menarik untuk ditonton Dari anime ini kita belajar Kalau kalian pinter pasti kalian akan banyak fans Apalagi teman ya Selain itu kita juga harus berdasar sama Untuk mencapai keberhasilan Mungkin itu saja alur cerita anime kali ini Kurang lebihnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya Jangan lupa like jika suka Dislike jika tidak suka Dan terus dukung channel ini Agar terus berkembang dan rajin upload video setiap harinya Dan sampai bertemu di konten alur cerita anime lainnya Bye Sub indo by broth3rmax